Oke kita akan tour tomat yang tak terkendali ini tomatnya sudah umur 9 bulan guys Nah jadi tomat ini organik hampir sembilan bulan delapan lebih kan nah ini panen masih baru aja manen organik dan ini sudah kesulitan untuk manen kalau enggak organik gimana cara nyemprotnya juga bingung kalau ini memang ada yang uletan kayak gini tapi enggak papa dimakan ulat tapi ya lumayan rasanya beda enggak langi soalnya organik Oke itu dibawah-bawah ini dari atas sudah dicantol-cantol kan tapi ternyata masih tetap tumbuh dan ini tetap masih bakal buahnya masih banyak loh ini sampai ke bawah lagi akhirnya ayo kita lihat kesana aduh ya apa libat ini loh ini kalau di dalam kayak gini ini sudah enggak bisa ngapa-ngapain nah ini luan enggak bisa ngapa-ngapain ah ini di dalam-dalam juga sudah berbuah lu merah semua di atas-atas itu ini kelihatan kan nah itu juga berbuah lebat semak belukar ini kayak hutan ini dari atas dari atas ini cuma beberapa tomat aja karena trail 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 menggunakan sistem organik nah jadi bawahnya itu kita pakai ini 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 respet ya kita menggunakan bambu dua bambu cuma cukup dua terus Hai ini dikasih media tanamnya ada dolomit itu yang kelihatan putih ini ini dolomit sama pupuk kandang pupuk kandang sapi dicampur tanah dicampur skam sudah biarkan aja kayak gini tumbuh-tumbuh kayak gini ya nggak apa-apa ini juga enggak basah jarang nyiram kalau disiram ini pasti seger sebenarnya tapi males masih belum ada waktu untuk nyiram kalau yang disini ini nggak pernah di semprot pesticida sama sekali ada pesticida itu juga buatan sendiri pesticida buatan sendiri cuma dua kali kalau nggak salah ini contohnya nah ini pesticida buatan sendiri mengendap oke gitu aja ya ini sudah 8 bulan lebih 8 bulan setengah kalau nggak salah ini yang sepakal merah 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 Terima kasih.